Al-Fadila Ramadan yang lahir tanggal 24 November 2001 adalah atlet cabang olahraga beladiri Kun Bokator, yang meraih medali pertama Indonesia pada Ajansi Games 2023 di Kamboja. Al-Fadila Ramadan tampil memukau memperagakan seni beladiri asal Kamboja tersebut, dan menggondol perak di Kroi Changfar International Convention and Exhibition Center. Kun Bokator adalah cabang olahraga beladiri yang baru di SEA Games, dan telah berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia pada Ajansi Games 2023 Kamboja. Di caborkun Bokator laga perebutan medali sudah digelar pada hari Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, sebelum acara pembukaan SEA Games 2023. Hasilnya kontingen Indonesia sukses meraih medali perak. Al-Fadila Ramadan menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia di SEA Games 2023. Dia tampil apik meraih medali perak dari nomor pertandingan Men Spirit Form pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Keberhasilan Al-Fadila Ramadan langsung mencuri perhatian karena menjadi peraih medali pertama untuk Indonesia di SEA Games 2023 dari cabang olahraga baru tersebut. Kun Bokator adalah cabang olahraga beladiri tradisional yang berasal Kamboja. Sebagai tuan rumah SEA Games 2023, Kamboja memasukkan cabang olahraga Kun Bokator. Dalam sejarahnya, Kun Bokator muncul pada abad ke-9 di Kamboja. Olahraga ini mirip dengan Muay Thai karena didominasi pukulan sikut, lutut, kaki, hingga kepala untuk menyerang. Demikian sosok Al-Fadila Ramadan yang meraih medali pertama Indonesia pada ajang SEA Games 2023 Kamboja di cabang olahraga beladiri tradisional Kamboja Kun Bokator. Terima kasih. Terima kasih.